Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Siapakah sebenarnya Satrio Peninggit? Sedelur-sedelurku, dewasa ini kita sedang mengalami ketidakjelasan baru Dan kita sama-sama tidak tahu mengapa masalah terjadi dan bagaimana sesuatu itu bisa diatasi Mengapa orang bisa berteriak Tuhan maha pengasih sekaligus berkelakuan bungis Mengapa kerusuhan masalah mudah meledak hanya karena hal-hal yang sangat sepili Mengapa nilai rupiah mendadak anjlok dan sebagainya Dan dalam momentum-momentum besar Ketika terjadi krisis kepemimpinan atau saat rakyat merasa tertindas hidupnya Banyak orang suka menyebut dan mengharapkan hadirnya Sang Ratu Adil Satrio Peninggit Peninggit dalam bahasa Jawa berarti tersembunyi atau misteri Karena kemisteriusannya itu, maka aneka tafsir pun bermunculan mengenai Satrio yang satu ini Dan yang paling banyak diakini masyarakat Satrio ini merujuk pada salah satu sosok atau toko Toko suci, manusia ideal, semacam nabi baru Yang akan membawa atau menuntun umat manusia kepada keadaan yang lebih baik Saya pribadi termasuk orang yang percaya akan datangnya masa Satrio Peninggit Seperti yang tertulis di congkok Juyupuli tersebut Tapi menurut saya, Satrio Peninggit itu tidak dalam bentuk sosok manusia Tapi dalam bentuk sistem atau tatanan baru yang lebih bersifat memanusiakan manusia Mengapa saya katakan begitu? Karena jika aspirasi Satrio Peninggit itu dalam bentuk sosok manusia Itu akan menjebak dan menjerat kita pada pengkultusan nabi baru Nabi baru yang harus diikuti ketau ladangannya Ajaran-ajarannya pun kemudian disusun sebagai kitab suci Lalu disebarluaskan layaknya agama Selur-selurku, dalam suatu krisis yang gawat Memang biasa lahir seorang pemimpin yang kompleks Bukan hanya pemimpin politik Tapi juga seorang manajer kebersamaan Sekaligus sebuah mercusuar moral sekelas nabi Tapi realitas sejarah juga mengajarkan kepada kita Agama demi agama turun ke bumi Tapi dosa tetap saja terus mengalir Banyak orang percaya agama itu mulia Tapi sejarah tetap ternyata tidak banyak mencatat Adanya penguasa yang mulia Banyak orang kagum dan menziarai keindahan Kuburan Saladin di Damascus Atau kuburan Richard Lionheart di Fonterfraud, Perancis Tapi tahukah anda Berapa ribu orang yang mati sia-sia tanpa kuburan Di perang konyol yang katanya suci tersebut Pernahkah anda dengar Kisah Ingmar Bergman dalam The Seven Seals Kisah tentang Antonius Bloch yang pulang dari perang salib atau perang suci Yang ditemui ternyata bukan orang-orang yang menjadi suci Justru yang ditemui hanyalah orang-orang yang ketakutan dan karena itu menjadi bunyis Dengan kata lain Kekuasaan yang bersandar pada moralitas atau agama Itu tidak memadai Bahkan punya kekacauannya sendiri Moralitas seorang pemimpin Memang bisa punya kekuatan sebagai taulada Tapi hanya sampai disitu Dan begitu Sang Nabi Wafat Lihat apa yang terjadi dalam agama Islam misalnya Masih satu agama saja Saling membunuh Merasa paling benar dan berebut kekuasaan Begitu Nabi Muhammad SAW wafat Jadi bagi saya pribadi Orang yang mendampakkan hadirnya satria peningit dalam wujud sosok manusia Itu adalah lumrah dan wajar saja Mengingat situasi kondisi negara ini yang jarut-marut Di zaman digital globalisasi pada saat ini Sejarah memang berubah secara drastis Cepat dan tidak terduga Terjadi semacam lompatan kualitatif Yang menyebabkan perubahan kultural secara global pula Terjadi transformasi kultural yang menciptakan suatu realita baru Banyak orang beranggapan Kemajuan teknologi hanya menyebabkan dekadensi moral Saya sendiri termasuk orang yang optimis Bahwa kita sedang menuju dunia baru Di zaman digital globalisasi saat ini Yang diperlukan bukanlah Nabi Baru Melainkan keberanian kita untuk introspeksi diri Mawas diri dengan jujur Dan mau menyelami lebih dalam agama masing-masing Hingga bisa melihat apa yang disebut dengan Relioperenis Yaitu aspek-aspek abadi dalam agama Dan di dasar semua ajaran agama tersebut Yang akan diketemukan hanyalah satu dan sama Yaitu bahwa Tuhan itu maha tersembunyi Maha misteri dan maha biningi Tuhan yang tidak bisa dimonopoli atau diklaim milik Nabi Golongan atau bangsa tertentu Tuhan yang universal Dan kita akan bisa melihat kesejatihan Tuhan yang seperti itu Jika kita lebih dulu berani menanggalkan sikap Dan penteng-penteng dogmatis yang sedemikian lama Mengurung dan membutakan pengetahuan kita Dan dari kesadaran atau kepercayaan akan Tuhan yang maha misteri tersebut Dari situ akan menumbuhkan di jiwa kita sikap rendah hati Terbuka dan toleran Serta menghargai proses pencarian yang terus menerus Agama atau Nabi baru tidak akan mungkin dapat menyelesaikan masalah Di jaman global digital ini sendirian Inovasi tidak datang dari agama Inovasi terjadi karena dialog Di jaman satriopening Agama yang bersifat dogmatis ritualis pasti akan kehilangan pomornya Tapi bukan berarti agama akan kehilangan perannya Sama sekali Agama akan tetap punya peran Selama tidak berpegang pada arogansi lama Dan menjauhkan diri dari nafsu intervensi Poinnya adalah Satriopening adalah perpaduan kecerdasan intelektual Dan kearifan spiritual Dan tahukah saudara-saudara Inilah ajaran spiritual nenek moyang bangsa kita Yang luar biasa sekaligus terlupakan Ajaran spiritual yang tidak pernah meletakkan Tuhan Dalam kotak mati dogmatis ritualis yang bernama agama Tidak pernah mencipta puja berhala yang bernama agama Ngel muheku kelakone kantilaku Spiritual itu hidup Mengalir terus seperti air Spiritual yang terus berproses Spiritual yang timbul dari suara kebenaran Atau tuntunan Allah Yang berintikan penyadaran sendiri Bukan piruan dari dogma atau doktrin belaka Sedulur-sedulurku Kita kenal filsafat Yunani Filsafat Romawi Filsafat Jerman Tapi filsafat bangsa sendiri kita tidak kenal Bagaimana kita akan menjadi bangsa besar Kalau dengan kepribadian bangsanya sendiri kita tidak mengenal Kita memuja-muji kesempurnaan ajaran agama dari negeri seberang Seolah-olah Tuhan cuma bermukim di sana dan milik mereka Padahal Tuhan juga ada di sini Dan kesempurnaan juga hanya milik Allah Bukan milik bangsa Arab atau Yahudi Bagaimana mungkin bangsa lain akan menghargai kita Kalau sebagai bangsa kita tidak punya karakter atau pedi Percaya diri dan lebih suka membebek atau membewu belaka Jadi memang pantas dicurigai Sikap agamawan yang sok suci Sok tahu dan sok pasti itu Menurut saya kebanyakan agamawan saat ini Kelakuannya tidaklah lebih daripada seorang Marxis Yang suka menyompong Bahwa segala sesuatu sudah ada jawabnya pada kami Hanya bedanya Yang Marxis menyompongkan dialektika pemikiran kritisnya Sementara yang agamawan menyompongkan kesempurnaan agama Atau kitab sujinya yang bisa menjawab semua pertanyaan Karena kedua-keduanya juga memberhalakan hal yang sama Yaitu materi Yang satu dalam bentuk pemikiran dan satunya dalam bentuk dogma Maka lihat saja kalau bertemu Keduanya pasti akan memperlihatkan sifat dasarnya yang sama pula Suka intervensi dan emosian Suka melecehkan Berkelahi bahkan berkelakuan pengis demi Tuhannya Selain pemberhalaan agama Saat ini juga banyak yang memberhalakan pemikirannya Filsafat modern telah menempatkan akal sebagai pusat dalam setiap subjek manusia Pikiran dinobatkan sebagai satu-satunya penguasa yang berwenang Sebagai penentu segala arah Sikal dan muasal segala gerak Seorang Marsis berpandangan Bahwa yang ada atau menjadi asas cuma materi Dan apa yang dinamakan nyawa, roh atau Tuhan itu hanya tipuan angan-angan atau produk materi belaka Seperti agamawan yang merasa menemukan kesempurnaan wajah Tuhan dalam kitab suji Ilmuwan Stephen Hawking yang kondang sebelumnya itu pun ingin bisa mencipta atau menemukan suatu teori yang sempurna Dalam agama pemikiran Yang dapat dipakai semua orang untuk menjawab pertanyaan mengenai Mengapa kita dan jaga terayai ini ada? Kesimpulan beliau, jika teori macam itu bisa diketemukan Itulah kemenangan terakhir manusia Karena berarti kita telah tahu pikiran Tuhan Luar biasa Sama sekali tidak ada bedanya kan Kesompongan orang Marsis dan akamawan dogmatis ritualis tersebut Kecerdasan, kreativitas, dan pemikiran mati Bagi saya itu hanyalah semacam mujizat karunia Tuhan yang turun di zaman digital ini Dan seorang spiritualis tidak akan memuji mujizat Tetapi memuja yang memberi mujizat Yaitu Tuhan yang mengesah Siapa di karunia mujizat oleh Allah Memang akan menjadi semacam dewa di antara sesamanya Dan hanya orang yang masih mempercaya adanya Tuhan yang akan terhindar dari kesompongan Kita boleh saja punya hasrat melakukan perubahan sosial secara radikal Tapi tetap perlu dimensi spiritual atau perendahan hati Agar tidak terjatuh dalam totalitarianisme Baik atas nama agama atau demi kepentingan orang banyak Nenek moyang bangsa kita mengajarkan Bahwa kesesatian Tuhan itu tidak bisa didekati atau dipahami dengan kecerdasan otak Otak itu terbatas Tuhan tidak pula bisa didekati atau dipahami dengan kesombongan penguasaan agama secara sempurna Kesesatian Tuhan hanya bisa dipahami atau didekati dengan ketulusan, kemurnian, dan kesucian dia Maka jika Deskartes mengatakan Aku berpikir maka aku ada Orang beragama pun juga sama Aku beragama maka aku ada Seorang spiritualis justru akan mengatakan Aku bertuhan maka aku tidak ada Tuluh egonya yang ada yang ngalah Allah Jadi bagi saya Masa Satriopiningit adalah masa ketika kita kembali menggali ajaran-ajaran luhur bangsa kita sendiri Masa ketika kecerdasan intelektual berpadu dengan kearifan spiritual Yang akan bermuara pada pencapaian hakikat kebahagiaan dan kesesatian hidup di dunia Masa ketika orang tidak lagi mempermasalahkan soal suku, ras, agama, gender, orientasi seksual, ataupun status sosial ekonomi Yang penting orang itu baik, jujur, terbuka, toleran, dan punya empati pada penderitaan sesama Jadi bagi saya Satriopiningit itu tidaklah merujuk pada salah satu tokoh atau orang Kalau toh kita mempercayai Satriopiningit itu dalam wujud sosok manusia yang baik Mengapa tidak kita semua berlomba-lomba untuk menjadi Satriopiningit Berlomba-lomba menjadi orang baik dan harus mengaku-ngaku sebagai Satriopiningit Dan hal seperti ini pula yang saya harapkan atau saya percaya Bahwa masa Satriopiningit itu akan datang Karena dari adanya koalisi besar dan murni dari seluruh komponen bangsa yang bersifat Lintas sektorat, lintas agama, lintas golongan, lintas ras dan etnik Koalisinya orang-orang yang mencintai sejatinya Tuhan Terserah apa Anda memberi nama di atas rasa cintanya terhadap harta, tahta, agama, nama besar, dan sebagainya Koalisinya orang-orang yang mendapat kentunan dari Allah Koalisinya orang-orang yang sadar dan percaya bahwa Tuhan itu maha tak terbatas Maha Misteri dan Maha Biningit Kalau ada 124.000 nabi dikirim dan diutus oleh Allah SWT ke seluruh bangsa di dunia Hingga Nabi Muhammad sebagai nabi penutup SAW Kemungkinan ada 1.000 nabi dikirim ke bangsa Nusantara Indonesia Dan barangkali 100 nabi ke bangsa Jawa Mereka membabar ajaran yang elemen-elemennya persis sama dengan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim Dengan milah atau hikmat Kebecaksanaan ideologi paradigma pandangan dunia Ibrahimnya yang lurus dan nubuah satriwa peningit Ratu Adil Imam Mahdi pun disampaikan Mengalir dari masa ke masa Dengan format keemasan teks simbol konsep yang khas Nusantara Dalam teks surat Al-Qatar dibabarkan Dan Sangrut pada malam Layla Turkota turun dengan izin ilahi untuk mengatur semua urusan kehidupan Sesudah nabi Muhammad wafat Pengaturan dunia diserahkan kepada sang pengatur dalam kerajaan nabi dan para kekasihnya Wayang-wayang yang hambanya yang menjalankan peran merahmat metakarunia cinta kasih Walas asih segenap semesta publik memayu Tiga menabur jahayah rahmat metakarunia cinta Yang keempat Mensejahterakan dengan membangun negara atau sistem kesejahteraan yang berkeadilan sosial Digambarkan sehingga tidak ada seorang pun mau menerima pemberian dari orang lain Hingga pemberiannya kembali kepada dirinya Dan demikianlah wajanah mengenai Satria Peninggit beserta filsafat-filsafat agama yang ada di tanah Jawa dan di dunia Matar Sumanun seluruh seluruhku telah menyimak Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak Jejak di kolom komentar Mugyurahi Satu Rumati